Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Farid Ramadan pada serial Viki Kurban yang ketiga Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas Dan ini juga banyak dipertanyakan oleh orang-orang Jadi satu ekor kambing itu bisa buat berapa orang sih ketika kurban? Apakah sudah cukup satu ekor kambing untuk satu keluarga? Nah jawabannya adalah sudah cukup Jadi ketika kita kurban seekor kambing itu sudah cukup untuk mewakili kurban satu keluarga Dan pahalanya juga sudah mencakup seluruh anggota keluarga Bahkan bagi anggota keluarga juga yang sudah meninggal Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Projeluruan yang mengatakan Pada masa Rasulullah SAW Seseorang suami maksudnya Menyembeli seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya Hadis Rewatir Mizi dan ini hadisnya Sohi Jadi bahkan Rasulullah SAW sendiri Ketika itu menyembeli seekor kambing kurban Dan sebelum beliau menyebeli mengatakan Ya Allah ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban Hadis Rewat Abu Dawud dan Al-Hakim Nah jadi Bahkan Dari Syekh Ali bin Hasan al-Halabi Mengatakan Jadi kalau muslim ini yang tidak mampu berkurban Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkurban Dari umat Nabi Muhammad SAW Nah ada pun Yang dimaksud dari kambing hanya boleh untuk satu orang Sapi untuk tujuh orang Dan ontah untuk sebuah orang Itu adalah biaya pengadaannya Jadi biaya pengadaan kambing itu Hanya boleh dari satu orang saja Jadi tidak boleh nih Misalkan Ketika kita beli kambing kurban Itu patungan Tidak boleh Jadi Biaya pengadaannya yang Hanya dibolehkan dari satu orang saja Namun misalkan ada seorang sohibur kurban Yang kekurangan dana Terus Ditambahkan oleh orang lain Yang mau menambahkan Dananya Itu diperbolehkan Dan itu tidak harus izin Kepada orang yang berkurban tersebut Jadi itu sebagai Sebuah Bantuan Nah jadi Dari situ kita bisa menyebutkan Kalau misalkan Teman-teman yang nonton disini Mau kurban Satu ekor kambing saja Nah itu sudah boleh Untuk satu keluarga Jadi tidak perlu dikhususkan Si kambing ini Untuk Anak pertama Anak kedua Ibunya Atau ayahnya Tapi bisa langsung untuk Satu keluarga Nah sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax